Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam, Mimirsas Senang sekali saya Putri Dewi Sentika dapat berjumpa kembali bersama Anda Tentunya dalam program acara talk show Solusi Sehat bersama Sentral Pengobatan Paliatif Modern Dan dimanapun Anda berada Yang saat ini setengah mencari Ihtiar ataupun solusi Bagi keluhan-keluhan yang sedang Anda rasakan saat ini Mungkin diantaranya ada yang sedang mengalami penyakit Diabetes, kolesterol, asam urat, reumatik Ataupun penyakit menyakronis maupun ringan lainnya Dan masih bingung-bingung nih Kira-kira saya mau melangkakan kakinya kemana ya Ataupun masih ragu-ragu, masih takut-takut Jangan takut lagi, jangan ragu lagi Karena Alhamdulillah saat ini sudah hadir sentra pengobatan Yang siap membantu Anda Tentunya dengan berbagai macam keluhan Anda Sampai dengan tuntas Untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya Anda bisa langsung datang ke tempat praktek Yang ada di Cirebon tentunya Untuk alamat lengkapnya sudah tertelir kaca Bisa langsung dicatat ya Yaitu di Jaya Raya Tangkil Gunung Jati Gang Bantaran Atau di belakang Yang Maha Tangkil Kota Cirebon Dan untuk warga Kadipaten Dan sumbernya sekitarnya Anda juga bisa langsung datang ke cabang dari sentral pengobatan Yang ada di sana tentunya Di Jaya Raya Kadipaten Jatiwangi Desa Dawan Depan Bank BRI Unit Kadipaten Untuk buka prakteknya sama ya Setiap hari Dari jam 8 pagi Sampai dengan jam 7 malam Dan tentunya Anda juga bisa catat call center Dari sentral pengobatan sendiri Di Lentopon 085-224-153-444 Atau di 085-3222-91642 Dan jangan lupa Anda juga boleh ke luka berbagai macam keluhan Anda Melalui WhatsApp kami Di Lentopon 085-1-5537-7024 Ataupun nanti secara langsung di 0231-482-138 Tapi sebelum itu semua Mari kita sapa dulu Narasumber kita yang telah hadir di RQTV Lengkap Adani malam hari ini Assalamualaikum Pak Riza Waalaikumsalam Walaikum warahmatullahi Habar gimana Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Pak ya Sehat ya Baik Jadi mungkin untuk mengawali solusi kita untuk musuh di rumah nih Pak Ini sebetulnya Keluhan dari orang terdekat sih ya Pak ya Beliau ini suka merasakan rasa nyeri Dari daerah pinggang Turun ke bawah Ke betis Ke dengkul dulu kan Ke betis Itu rasanya sakit katanya Pak Nah kalau misalkan ciri-ciri dari penyakit dari sakit seperti itu Kira-kira mengarahnya ke panas sih Pak Apakah ke asam urat kah atau reumatik Atau mungkin sarap terjepit nih Pak Ya kalau kita lihat dari gejala yang dikeluhkan ya memang lebih mengarah kepada sarap ke jepit Jadi atau penyempitan sarap penyempitan sarap ini memiliki gejala yang sangat khas itu adalah sifatnya yang menjalar ya terutama itu rasa sakit dari pinggang pinggul paha ya kemudian belakang lutut betis sampai ke telapak kaki ya sifatnya menjalar dan biasanya dia rasa sakit itu Itu ketika misalnya kita jalan lama ya atau duduk lama bangun dari tempat duduk juga sakit ya nah itu lebih mengarah ke sarap ke jepit Kalau reumatik biasanya rasa sakit itu muncul terutama pada malam hari ya malam hari tetapi justru ketika kita melakukan aktivitas dia lebih enak malah perlahan-lahan itu akan berkurang bahkan hilang Berbeda dengan misalnya katakanlah asam urat adanya zat purin yang tinggi yang akhirnya menyerang persendian kita misalnya ya itu biasanya sakit itu muncul ketika orang salah makan misalnya ya Dan biasanya dia di persendian misalnya habis makan kacang-kacangan jeruan ya dengan dia mengkonsumsi obat penurun asam urat biasanya akan sembuh kecuali yang memang sudah kronis ya Baik 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 jadi kalau misalkan lihat dari kronologisnya beliau itu mungkin lebih mengarah ke sarap terjepit ya apaya kadang menjalarnya itu Iya Jadi mungkin untuk ibu nih yang menonton tayangan putri pada malam hari ini dijawab langsung oleh Pak Rizal bahwasannya kalau yang dirasakan selama ini karena dari pinggang ke paha ke betis itu ya itu Mungkin ke sarap terjepit tapi kan kita gak bisa langsung menjudge itu sarap terjepit kan ya Pak Rizal Iya karena kita bicara kan berdasarkan gejala dulu ya tanpa pemeriksaan tidak mungkin kita bisa memastikan Pastinya kan begitu karena kita ketahui sangat banyak penyakit yang memiliki gejala yang sangat mirip-mirip ya Misalnya sama juga apa saya minggu-minggu ini tuh banyak pasien itu yang datang justru keluhannya itu dia sakit di perut Kemudian apa kadang sakitnya di perut sebagian bawah dadanya terasa sesak kusing lemas Dia sudah berobat ada yang menganalisa bahwa warah itu radang khusus dari radang khusus Kemudian ada juga yang mengatakan itu dari lambung Jadi bahkan ada katanya yang mengatakan dia sudah datang ke salah satu pengobatan itu yang dicerbon Malah didiagnosa jantung padahal di dokter dia beberapa dokter ngomong ya dua itu antara radang khusus dengan lambung Ada yang ngomong radang khusus atau lambung ketika datang ke pengobat malah dikatakan jantung Akhirnya dia ketakutan kan Sebenarnya dia sakit apa karena dia secara medis sudah beda-beda kemudian ketika datang ke herbal juga berbeda Nah ternyata setelah kita analisa kita lakukan pemeriksaan kita dengar keterangannya Akhirnya ternyata memang beliau terkena lambung dan itu dibuktikan dengan dua hari minum obat itu sudah jauh berkurang Baik seperti itu ya Pak Kalau misalkan datang ke medis saja sudah beda datang ke alternatifnya juga dikatakan malah lebih jauh ya Pak ya Tanya ke jantung Kalau tadi kan medis hanya perbedaannya di usus atau di lambung masih di area pencernaan Iya adanya paradangan pada usus besar kita ya Kalau lambung berarti adanya infeksi pada lambung kita ya Pencernaan kita Dan mungkin ini karena tadi seperti yang kita katakan karena sakit di dada tadi Iya Padahal kalau dia lebih teliti mendengar penjelasannya bahwa perbedaannya kalau dari jantung itu kan seperti ditekan atau menindih ya Itu biasanya antara 10 sampai 15 menit dengan kita bawah istirahat itu akan hilang ya atau berkurang Sementara dari lambung ini bukan seperti ditindih tetapi seperti terbakar atau sensasinya sensasi terbakar Dan biasanya cenderung juga kita mudah haus Sementara di saat yang bersamaan justru nafsu makan kita akan berkurang Baik, baiknya itu lah ya Pak ya karena sekali lagi kita sering bahas sebetulnya Kalau misalkan kadang-kadang itu ada ya beberapa macam yang mirip-mirip lah ya Pak ya gejalanya Jadi kita tuh harus pinta-pinta nih misalnya di rumah untuk memastikan dan juga melangkakan kaki mencari tempat pengobatan Jangan karena mungkin kita tuh kok kayaknya gak ada solusi nih kok saya sudah lama gak sembuh-sembuh nih Jadi oh ada ini pengobatan maju aja lah atau misalkan oh suruh minum ini minum aja lah jangan karena ya itu ya harus tepat obatnya Karena Pak Reza juga sering ngomong bukan karena mahalnya bagusnya ya Pak ya tapi tepatnya Iya kenapa misalnya pertanyaan yang sering muncul adalah kenapa misalnya orang seko sudah berobat bolak-balik tidak ada hasilnya kan begitu Sebenarnya bisa jadi salah satu faktor penyebabnya mungkin analisanya yang salah tadi ya Di samping tentu kecocokan juga suatu obat juga tidak bisa kita tentukan kan begitu Tetapi bisa karena sama seperti kita bahas tadi bahwa misalnya orang jantung kan juga merasakan dada sakit Mual juga kan nafsu makan berkurang keluar keringat dingin lemas juga kan Orang lambung juga sama kan Sakit perih tetapi orang lambung ada perih di ulu hati Kalau radang khusus dia di perut biasanya suka pindah-pindah Jadi seperti itu Tetapi ada juga misalnya orang lambung yang pindah-pindah tetapi ada rasa sakit di ulu hati Dan ini tidak biasanya tidak muncul di radang khusus tadi Jadi terjadi peradangan pada khusus itu kita tidak merasakan sakit di ulu hati Tapi dia sakit di perut Pindah-pindah kadang di kiri, kadang di kanan, kadang di perut bagian bawah Sementara lambung ini walaupun ada rasa sakit yang pindah-pindah tetapi khasnya di ulu hati tetap akan terasa Baik walaupun gejalanya hampir mirip-mirip beberapa macam berlaku Tapi tetap memiliki gejala khasnya ya Baik tadi ada lambung atau mungkin tadi juga ada radang khusus Ataupun tadi asam urat, rehmatik dan juga syarab terjepit Nanti kita akan membahas solusinya seperti apa sih untuk penyakit-penyakit tersebut Dan juga kira-kira apakah Anda mungkin akan dibahas juga nih solusi lainnya Karena disini tidak hanya untuk penyakit syarab terjepit, asam urat dan rehmatik saja Tapi insya Allah apapun jenis keluhan Anda Baik yang sudah kronis maupun masih ringan bisa dibantu sampai dengan tuntas Untuk kalian jangan kemana-mana karena setelah jari berikut putri akan kembali lagi untuk Anda Jadi tetaplah bersama kami Terima kasih memiliki senang masih setia bersama kami tentunya Dalam program acara Tokyo Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern Dan sekali lagi dimanapun Anda berada yang mungkin saat ini baru bergabung bersama kami Dan juga baru mendengar adanya Sentra Pengobatan di Kota Cirebon Saya ulangi bahwasannya tadi kita tengah membahas tentang solusi dari penyakit asam urat, rehmatik, syarab terjepit Tadi juga ada lambung dan juga radang usus Jadi bagi Anda nih yang mungkin memiliki keluhan yang sama seperti yang tadi kita bahas Baik yang sudah kronis ataupun nyaman seringan jangan berkecil hati Insya Allah dengan hadirnya Sentra Pengobatan ini dapat membantu Anda sampai dengan tuntas Untuk Anda warga Cirebon dan sekitarnya Anda bisa datang langsung ke cabang dari Sentra Pengobatan yang ada di Kota Cirebon Di Jaya Raya Tangkil Gunung Jati Gang Bantaran belakang dealer Yamaha Tangkil Lalu ada lagi di Kedepaten nih Jadi bagi Anda nih warga Kedepaten, Subang, Sumber dan sekitarnya bisa datang ke cabang beliau yang ada di sana tentunya Yaitu di Jaya Raya Kedepaten Jatiwangi Desa Dawan depan Bank BRI Unit Kedepaten Buka prakteknya tetap setiap hari ya Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam Untuk call center-nya juga boleh ada catat Di lampone 085-224-15344 Ataupun juga Anda bisa keluhan berbagai macam keluhan Anda secara langsung Melalui WA kami ya Di lampone 085-15537-7024 Baik sebelum nanti ada whatsapp yang masuk ya Pak ya Kita kembali ke pembahasan kita yang tadi karena belum tuntas nih Pak Barangkali putri ketempuhan soalnya kan ya Karena tadi diawali dari keluhan yang datang dari keluarga putri nih Pak Tadi kan itu ada asam urat, reumatik yang juga secara terjepit Sebetulnya untuk mengatasi tiga masalah ini, tiga penyakit ini Ada kendala gak sih Pak? Karena kan rasanya hampir-hampir sama tuh ciri-cirinya Bagaimana nih Pak? Iya biasanya tiga-tiganya ini kendala terbesar Yang pertama kalau kita cerita sarap kedepit itu Ada dua kendala utama yang biasanya Yang membuat seseorang misalnya Proses penyembuhannya agak sedikit lambat ya Yang pertama dia punya penyakit lambung Itu berpengaruh Kenapa di lambung berpengaruh? Karena tidak serta-merta ketika orang sarap kejepit Kita lakukan terapi untuk melepas sarapnya itu Satu kali dua kali sudah langsung hilang nyarinya Jadi mau tidak mau biasanya kita memberikan obat Untuk meredakan nyari itu Tentu obatnya herbal ya Dan kalau ada penyakit lambung Biasanya ketika kita berikan obat itu Maka lambungnya akan terasa perih Ini kendala di situ Yang kedua kegemukan atau berat badan Nah itu juga salah satu yang jadi kendala biasanya Untuk proses pemulihan dari penyakit tersebut Jadi itu Baik ternyata tetap ada kendalanya ya Apalagi kalau misalkan penyakitnya itu Ketemu dengan penyakit lambung Sebenarnya penyakit lambung ini sudah sering banget kita bahas ya Tapi ya itu kadang-kadang ya kita juga merasakan Kok sepertinya lambung ini kayak susah Padahal kok sebenarnya lambung itu kayak sepele ya Pak ya Pasal pencanaan aja Kebanyakan yang datang ke kami Karena begini Suka tidak suka orang datang ke pengobatan itu kan pilihan terakhir ya Tak ada yang datang ke kita itu misalnya baru sakit sebulan dua bulan Rata-rata di atas tahunan lah ya Dan umumnya mereka itu muncul sakit justru karena punya penyakit tertentu Punya penyakit lain Mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama Sehingga terkena penyakit lambung Dan itu 70-80% yang datang ke kita itu Ketika kita tanyakan bahwa Ada yang tadinya dia punya gula misalnya Ada yang punya diabetes, ada yang punya sarap kejepit Kemudian ada yang punya hipertensi Yang harus minum obat terus-menerus Akhirnya lambungnya tidak kuat Dan akhirnya muncullah penyakit lambung Dan jarang sekali termasuk yang datang itu Misalnya akibat pola makan Misalnya kita tahu bahwa Salah satu faktor penyebab munculnya penyakit lambung adalah di pola makan Tetapi konsumsi obat-obatan Dalam jangka waktu yang lama justru lebih banyak Itu yang datang ke kita Artinya Kalau kami berpatokan kepada orang yang datang Orang yang datang Makanya ketika kita obatin Ternyata dia bukan penyakit tunggal Jadi ada beberapa penyakit Yang sebelum lambung sudah ada Dan dia sudah mengkonsumsi obat Apalagi kan kecenderungan orang kita Kalau misalnya sakit sarap kejepit itu Dianggap oh ini romantik, oh ini asam murad Beli obat di warung Di jalan-jalan itu yang dijual di pengerjalan Yang ukuran dosis dan takaran yang diminum itu kan belum tentu benar Sehingga lambungnya ikut terkena Jadi seperti itu Baik, baik Ternyata lambung ini yang sebetulnya putri tahu juga kan Oh karena mungkin dari pikiran katanya bisa Dari pola makan Kalau pikiran bukan penyebab Tapi pemicu Jadi antara penyebab dengan pemicu itu sangat berbeda putri Kalau pemicu itu Stres yang berlebihan Khawatir Kemudian ketakutan yang berlebihan Gelisah, emosi Itu akan mempengaruhi cairan lambung kita Makanya disebut antara otak kita Dengan lambung kita Itu ada saling keterkaitan Itulah yang disebut brand dan eksis Jadi ada keterkaitan Jadi bagi orang yang sudah memang terkena penyakit lambung Bagi yang belum kena sih tidak ada masalah Jadi sebab dengan pemicu itu berbeda Baik, baik Jadi ya begitulah ya Pak ya Kalau penyakit lambung itu kemana-mana Walaupun mungkin tadi itu ya Sekali lagi kalau putri kan pikirannya ya itu dari pola makan lah Dari ini nih Itu ternyata kalau yang datang ke setapun kebatan sendiri Malah dari penyakit lain Penyakit lain Akibat konsumsi obat yang gonda ganti ya Yang lama Jadi ya itu bahayanya nih Misalnya di rumah Kalau kita tidak pintar-pintar melangkakan kaki Terlalu tergesa-gesa Jadinya yang tadinya gak punya penyakit lambung Malah jadi punya penyakit lambung Baik, tapi kalau misalkan sudah terkena penyakit lambung Jangan takut, jangan khawatir Karena bisa dibantu sampai dengan tuntas Jadi juga Karena Alhamdulillah nih Yang datang ke sentra pengobatan banyak yang lambung ya Pak ya Dengan segala macam Yang paling banyak mungkin Paling banyak penyakit lambung ya Pak ya Oke, jadi bagi Anda Sekali lagi nih misalnya di rumah Apapun jenis keluhannya Baik penyakit lambung Ataupun pencernaan Tadi ada radang usus Dan lain sebagainya Asam urat, reumatik Yang sedang kita bahas juga Jangan berkecil hati Insya Allah bisa dibantu sampai dengan tuntas Caranya seperti apa? Coba kita langsung tanya ke Pak Riza Caranya seperti apa sih Pak? Kalau misalkan Pasien yang datang ke sentra pengobatan ini Untuk mengobati Contohnya penyakit sarap terjepit nih Pak? Iya, di sentral pengobatan Karena kita tahu tergantung penyakit Kita karena ditanya sarap terjepit Bahwa kita ketahui bahwa Untuk menyembuhkan penyakit sarap terjepit itu Hanya ada dua cara Yang pertama operasi Yang kedua adalah terapi Tinggal kita memilih yang mana Tentu karena di kami tidak melakukan operasi Jadi terapi ya Karena obat yang kita minum Itu tidak bisa melepas sarap Jadi melepas sarap itu hanya ada dua cara Operasi dan juga terapi Sementara obat tetap kita berikan Untuk meredakan rasa sakit itu sendiri Kemudian juga untuk melenturkan sarap Sehingga ketika kita lakukan terapi Pelepasan sarap Maka itu akan jauh lebih cepat Ketimbang hanya mengadalkan terapi tanpa obat Baik Jadi untuk Anda ini pesan di rumah yang mungkin dari tadi Bertanya-tanya Oke ini Mbak Putri saya keluhannya sarap terjepit Cepat dong dibahas solusinya apa Nah ada dijawab nih Sama Pak Rizal tadi Kalau misalkan sarap terjepit sendiri Solusinya ada dua Ada operasi ataupun juga terapi Karena harus dilepaskan ya Berarti kalau misalkan hanya mengkonsumsi obat itu Tidak berpengaruh apa-apa ya Iya obat fungsinya hanya meredakan nyari Karena yang dimaksud dengan sarap terjepit adalah Adanya tekanan pada serabu sarap kita Terutama sarap motorik ya Itu yang diakibatkan oleh Adanya pergeseran bantalan tulang Atau tulang rawan kita Atau adanya benjola Jadi dua macam itu saja Oke Nah kita kan sudah tahu nih Pak Untuk solusi dari penyakit sarap terjepit Kalau untuk asam urat dan rematik nih Pak Solusinya seperti apa? Ya sama sih sebenarnya tidak jauh berbeda Di samping ada terapi Kemudian ada obat Perbedaannya kalau sarap tadi Obat adalah alat bantu Terapi adalah yang utama Tetapi kalau untuk asam urat atau rematik Obat yang utama Terapi adalah alat bantu Kebalikannya Kebalikannya Itu saja khususnya Baik baik Nah kalau misalkan pengurutan nih Pak Boleh gak sih kalau misalkan seseorang Yang terkenal asam urat ataupun rematik Itu dilakukan pijat urut Pak Kalau untuk asam urat tidak boleh Karena banyaknya zat purin yang di dalam darah kita Atau di dalam sarap kita itu Ketika dilakukan pijatan atau diurut Maka itu akan menusuk sarap kita Yang akhirnya mengakibatkan Terjadinya peradangan pada serabu sarap kita Atau persendian kita Kalau rematik tidak ada masalah Malah orang diurut enak Supaya sirkulasi darahnya Lancar Nah kalau untuk sarap ke depit sendiri Itu juga tidak boleh diurut Kenapa? Tekanan, beban tekanan, berat tekanan Makanya Hampir 70-80% Penderitaan sarap ke depit Yang parah Itu karena sering diurut Jadi seperti itu Baik Baik Oke Pak sudah ada yang masuk Di wasp kita kita jawab satu persatu Ya Pak Malam Pak Rizal Ibu saya menurut dokter Kena syaraf terjepit Katanya harus dioperasi Kalau berjalan sakit Duduk lama sakit Berdiri dari tempat duduk juga sakit Dan pinggang pinggul Sampai ke betis Apa bisa disembuhkan tanpa operasi ini Pak? Sebelum dijawab Tapi kita ingin lagi aja ke Pak Tadi sempat kita katakan bahwa memang Solusi untuk menyembuhkan sarap ke depit itu cuma dua Memilih operasi atau pilih terapi Ya tentu kalau memilih terapi Ya kita melakukan terapi Tidak melakukan operasi Kalau memilih operasi ya harus ke rumah sakit kan begitu Betul Jadi tidak perlu khawatir bahwa Sarap ke depit itu penyakit yang bisa disembuhkan dengan terapi Kemudian dia juga tidak perlu khawatir Karena dia bukan penyakit kumatan Jadi ada orang mengatakan gini Pak Rizal tadinya saya kena sarap kejepit Udah sembuh ini muncul lagi Ya Jadi tidak ada sarap kejepit itu kumatan seperti ini Minggu ini sembuh Minggu depan muncul itu gak ada Jadi dia akan terus menerus Nah kalau yang kumatan itu Rematik ataupun Asamurat Kemungkinan terbesarnya Jadi Karena dia bukan penyakit kumatan Artinya Kalau sarap sudah dilepas ya sembuh seseorang Jadi untuk ibu pertanyaannya bisa Insya Allah tanpa dengan operasi Nanti bisa diterapi Nanti juga ada obat yang tentunya akan membantu Untuk kesembuhan ya ibu ya Tadi untuk meredakan rasa sakit Dan juga melemaskan syarat juga ya Dan untuk anda jangan kemana-mana Karena setelah jadah berikut Putri masih akan mengundang anda Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan anda Melalui whatsapp kami Di lantopon 0851 5537 7024 Dan tentunya masih akan memberikan solusi lainnya Bersama Fariza dari Sentra Pengobatan Paliatif Modern Jadi tetaplah bersama kami Kembali bersama kami Mirsa dalam program acara talkshow Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern Sekali lagi dimanapun anda berada Yang mungkin saat ini tengah mencari itiar Mungkin diantaranya ada yang sedang terkena penyakit Asam urat, rematik yang sedang kita bahas tadi Atau juga penyakit-penyakit lainnya Seperti jantung, struk, tumor, dan lain-lain Jangan sampai didiamkan Jangan nunggu berkomplikasi dulu untuk pelangkakan kaki Karena Alhamdulillah saat ini sudah hadir Sentra Pengobatan Baik di Kota Cerobon ataupun di KD Patennya Untuk alamat lengkapnya bisa langsung dicatat ya Sudah tertarik kaca Buka prakteknya setiap hari Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam Jadi tidak ada alasan lagi nih Buat anda yang mungkin kemarin-kemarin Kok kalau saya mau berobat terbentur jamnya nih Pak Rijal Atau mungkin juga gak ada hari liburnya nih Nah ini fleksibel banget Setiap hari buka ya Pak ya Ya setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam ya Kalau saya sendiri itu di Cerbon itu adanya setiap hari Rabu ya Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu Kemudian untuk di KD Paten itu Minggu, Senin, dan Selasa ya Selasanya setengah hari biasanya Oke Jadi untuk wilayah KD Paten yang pengen langsung dengan saya Itu bisa setiap hari Minggu ataupun Senin lah ya Yang lebih fullnya itu Baik, baik Jadi untuk buka prakteknya setiap hari sama ya Baik di Cerobon ataupun KD Paten Tapi kalau misalkan ingin langsung ketemu dengan Pak Rizal Untuk Cerobon dan sekitarnya bisa di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Sisanya ada di KD Paten Jadi bagi Anda nih warga KD Paten Yang rasa-rasanya ingin langsung ditangani oleh Pak Rizal aja lah Boleh datangnya hari Minggu, Senin Karena Selasanya setengah hari Jadi singkat ya Kalau untuk hari Selasanya Jadi lebih baik datangnya di hari Minggu ataupun hari Senin Tapi sebetulnya Gak apa ya Pak ya Setiap hari juga ketemu Pak Rizal Kan sudah ada nih Iya Kadangkala ini aja ya Apa namanya Sugesti mungkin Sugesti orang aja ya Karena sebenarnya gak sama saya sama siapa saja sama Toh tempatnya sama Teknik terapinya juga sama Obat yang diberikan dengan yang saya berikan juga sama Cuma ya sugesti orang aja pengennya Saya lihatnya di TV itu Pak Rizal Jadi pengennya itu sama Pak Rizal ya Paling gitu saja Baik, betul, betul sekali Jadi bagi Anda nih sekali lagi ya Anda boleh langsung datang setiap harinya Dari jam 8 pagi 9 jam 7 malam Tapi kalau khusus ingin bertemu dengan Pak Rizal Sekali lagi untuk warga Cireboda sekitar Di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Untuk warga Kadipatannya Hari Minggu, Senin dan juga Selasa Tapi Selasanya setengah hari ya Baik, kita kembali berbincang dulu Ke WhatsApp ya Pak ya Karena banyak, jadi kita spill satu-satu nih Pak Baik, saya penderita penyakit lambung Dada terasa panas Perut sebelah kiri sakit Nafsu makan tidak ada Pusing, tenaga lemas sudah 3 tahun Lama ya Pak, 3 tahun Bagaimana cara pengobatannya di tempat Pak Rizal Dan berapa lama waktunya nih Pak, kira-kira Iya, yang pertama bagaimana cara pengobatannya Iya Di sentral pengobatan Sebenarnya tidak jauh berbeda Dengan penyakit yang lain Jadi ada obat nanti yang kita berikan Kemudian juga ada terapi yang harus diikuti Biasanya terapinya itu seminggu sekali Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan Tentu kita tidak bisa menjawab Sekarang kita harus lakukan pemeriksaan terlebih dahulu Kemudian baru kita bisa menentukan Berapa lama ini waktu pengobatannya yang kita butuhkan Jadi seperti itu Baik, baik Jadi tetap harus datang dulu ya Pak ya Dilihat secara langsung Konsultasikan secara langsung Supaya kira-kira lebih tepat Apa nih yang diberikan ya Pak ya Terapinya dan juga mungkin pengobatannya Dan juga penyakitnya Karena sekali lagi ya Pak ya Kadang-kadang kan ya itu Penyakit itu ada yang mirip-mirip gejalanya Sudah kita bahas tadi di awal Iya tentu Karena kan umumnya Yang banyak orang bertanya itu Tiga hal Yang pertama Biayanya Betul Cara pengobat Biayanya berapa Kemudian berapa lama waktunya Kemudian terapinya berapa hari sekali Jadi kalau semua Kalau terapi mungkin kita bisa menjawab bahwa Seminggu sekali Tapi kalau untuk Berapa lama dan biaya Tentu kita harus lakukan pemeriksaan terlebih dahulu Karena duanya ini saling keterkaitan Artinya lamanya pengobatan menentukan biaya Cepatnya pengobatan tentu juga menentukan Biayanya yang berbeda-beda Jadi seperti itu Baik Jadi untuk Teteh nanti bisa langsung datang Ke alaman praktek ya Teteh ya Kalau dari Cirebon Langsung datang ke Cirebonnya saja Di Jaya Raya Tangkil Gunung Jati Gang Bantaran Atau di belakang di Laryamah Tangkil Kalau misalkan lebih dekat ke Kadipaten Seperti Subang, Sumedang dan sekitarnya Bisa langsung datang ke Cabang Dari Serta Pengobatan yang ada di sana tentunya Di Jaya Raya Kadipaten Jatiwangi Desa Dawan Depan Bank BRI Kadipaten Setiap hari Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam Kita ke yang berikutnya lagi Pak Assalamualaikum, selamat malam Pak Rizal Saya Bapak Tatang dari Ujung Jaya Saya sakit pinggang sudah 2 tahun Apa bisa diobati di tempat Bapak? Terima kasih Keluhannya hanya sakit pinggang saja nih Pak Iya sakit pinggang itu banyak faktor ya Cuma ini sudah lama ya 2 tahun Betul Kalau sakit pinggang orang normal juga sakit pinggang ya Tentu ini harus dilihat dulu Apakah ini murni sakit pinggang Atau memang beliaunya hanya punya gejala rematik Atau memang ada penyakit lain misalnya seperti sarap kejepit Jadi kalau untuk dilihat tadi apa pertanyaannya berapa lama ya Apa bisa diobati Apa bisa diobati Kalau untuk diobati insya Allah bisa Cuma kalau untuk penyakit tentu kita tidak bisa menentukan sekarang Ini butuh pemeriksaan dan butuh juga penjelasan selanjutnya kan begitu Betul Jadi kita pengobat itu bukan peramal yang misalnya bisa menebak-nebak Karena itu sangat menentukan kesembuhan dari seseorang Baik jadi untuk Bapak nanti bisa langsung datang ke mana tuh Bapak Tiba Cerbon ya Pak ya Ujung jari ya Cerbon juga gak terlalu jauh Ke Kadipaten juga mungkin tengah-tengah barangkali ya Baik baik boleh nanti di Bapak aja kemana nih enaknya Boleh ke Kadipaten boleh ke Cerobos kalian main juga boleh Setiap hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam ya Karena tidak bisa kita bebarkan disini ya Pak ya Karena kan tadi juga keluhannya hanya sakit pinggang saja Jadi kita belum tahu nih kira-kira penanganannya tepat untuk Bapak seperti apa Malam Pak Riza Malam Bapak saya punya penyakit mata katarak dan juga punya penyakit gula Sudah berobat kemana-mana belum juga dikasih kesembuhan Bapak saya takut dioperasi nih Pak Iya begini punya gula punya penyakit mata ya Katarak Artinya matanya kataraknya diakibatkan oleh gula Jadi sebenarnya ini pernah kita bahas ya Bahwa tidak mungkin bisa disembuhkan mata seseorang Manakala gulanya masih tinggi Jadi untuk menyembuhkan penyakit mata yang ada gula Maka ini harus berbarangan Jadi gulanya harus normal dulu atau ya Kemudian baru juga diobatin matanya Itu baru bisa disembuhkan Makanya ini sangat banyak yang datang ke kita juga Bahkan terkadang juga sempat marah-marah begitu ya Katanya Pak Riza bisa ngobatin mata Kok ini saya tidak mau diobatin Karena begini kalau di kita Misalnya orang punya penyakit mata Kemudian dia punya penyakit gula Kalau dia gulanya masih tinggi Dia kekeh ingin berobat mata Karena mata itu kan yang paling terganggu ya Karena penglihatan ya Yang paling urgent mata Dan dia ngotot ingin berobat mata Biasanya kita tolak Kenapa? Karena memang secara klinisnya kita sudah tahu Bahwa ini tidak mungkin bisa disembuhkan Nah tetapi kalau misalnya dia ingin berobat Berdasarkan petunjuk dari kita Gulanya diobatin Matanya juga diobatin Jadi dua-duanya harus diobatin Itu biasanya kita mau menangani Tapi kalau masih gulanya tinggi Dia ingin berobat mata Biasanya kita tolak Kadang-kadang kan namanya orang tua itu marah-marah Katanya di TV bisa ngobatin mata Saya sudah jauh-jauh datang ke sini Tidak mau diobatin ini itu Padahal kita tidak mau mengobatin Karena kita tahu kita tidak mau menipu dia Bisa saja kalau hanya berdasarkan dia sanggup bayar Kita obatin kan begitu Kalau hanya asumsinya berdasarkan itu materi kan Bisa saja kita obatin saja Toh juga nanti yang menyembuhkan bukan pengobat kan begitu Yang di atas Hanya ikhtiarnya melalui pengobat Tetapi kalau secara klinis kita tahu bahwa ini tidak bisa Kita obatin juga Berarti kita juga menipu orang Karena seorang pengobat itu Tanggung jawabnya yang pertama adalah kepada yang di atas Itu yang paling besar ya Baru kepada yang diobatin Makanya kalau di sentral pengobatan Kalau memang bisa kita obatin kita obatin Kalau tidak bisa kita tidak obatin Baik, baik Jadi kita harus jujur ya Pak ya Pada pasien yang datang Apalagi kalau misalkan tadi ada diabetes, ada matanya Tentunya dua-duanya bisa diobati Tapi ya itu ya Pak kita dahulukan yang pentingnya dulu Ya itu sebabnya kenapa Sentral pengobatan Paling lama ya Dari tahun 2002 ya Di Cerbon ya Yang lain-lain udah pada bubar semua kan Dulu kan banyak ya Mungkin juga masyarakat banyak melihat di Di tipi Mungkin bosan juga dia lihat pengobatan ini Itu ya Banyak lah Pada kemana? Pada hilang semua kan Kenapa sentral pengobatan di setiap daerah Baik di Cerbon, di Jawa Tengah ya Di semua cabang kita Kita bisa bertahan lama Karena kita selalu mengedepankan kejujuran Artinya kalau memang bisa kita bilang bisa Kalau memang tidak bisa kita bilang tidak bisa Jadi kita tidak akan memaksa hanya berdasarkan orang mampu Atau tidak mampu membayarnya Baik, baik Jadi tidak ada alasan lagi untuk ragu-ragu datang ke sentral pengobatan nih Masa di rumah Karena insya Allah Apapun jenis keluhan Anda akan dibantu sampai dengan tuntas Di sini transparan ya Apapun mungkin keluhannya ini Penting ya pasien datang ke tempat praktik terlebih dahulu Mungkin untuk seperti ini Konsultasinya terlebih dahulu Nanti penangannya seperti apa Kalaupun nanti ada penasaran seperti biayanya Atau lama pengobatannya Nanti bisa dibicarakan di sana Karena sesuai Disesuaikan dengan kebutuhan Anda tentunya ya Karena kadang-kadang satu dengan yang lain itu Berbeda cara penanganannya Untuk Anda jangan kemana-mana Karena setan-teman berikut Putri masih akan mengajak Anda untuk bergabung Di lantafon 0231-482-138 Ataupun melalui WA kami Di 0851-5537-7024 Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami Tentunya dalam program acara talk show Solusi Sehat Bersama sentral pengobatan paliatif modern Sekali lagi di mana pun Anda berada yang baru Bergabung bersama kami Apapun jenis keluhan Anda Ya mungkin kemarin-kemarin nih Masih takut-takut Masih ragu-ragu Untuk melangkarkan kaki Jangan takut-takut lagi Jangan ragu-ragu lagi Karena insya Allah Dengan hadirnya sentral pengobatan Di kota Cerobor Maupun di Kadipaten Dapat membantu berbagai macam keluhan Anda Baik yang kronis Ataupun yang masih ringan Dan apalagi nih Bagi Anda yang mungkin baru merasakan Gejala awalnya saja Seperti ada rasa nyeri-nyeri Di bagian tubuh tertentu Sakit Kram, kesemutan Dan lain sebagainya Jangan ditunda-tunda Segerakan dicek Kalau sudah tahu Apabila mungkin terkena penyakit diabetes Sasam urat Trematik Ataupun kolesterol Segerakan untuk diobati Salah satunya di sentral pengobatan Politik modern Untuk di kota Cerobor Anda bisa langsung datang Ke Jangan Raya Tangkil Gunung Jati Gambantaran Atau di belakang Di Leriam Mahatangkil Dan di Kadipatennya nih Untuk Anda warga Kadipaten Sumbedang, Sumban dan sekitarnya Boleh langsung datang Ke Jangan Raya Kadipaten Jatiwangi Desa Dawan Depan Bank BRI Unit Kadipaten Setiap harinya Dari jam 8 pagi Sampai dengan jam 7 malam Spesial untuk bisa bertemu dengan Pak Rizal nih Di kota Kadipaten sendiri Di hari Minggu, Senin Selasanya setengah hari Untuk Cerobornya Di Rabu, Kamis Jumat dan juga Sabtu Tapi insya Allah Walaupun tidak ada Pak Rizal di tempat nanti Baik di Cerobor Ataupun Kadipaten Tidak mengurangi satu apapun ya Karena cara pengobatannya sama Obatnya sama Terapi yang diberikan juga Tetap sama ya Pak ya Sugestinya aja Hanya bedanya saja itu ya Orangnya saja yang berbeda Jadi jangan khawatir Tetapi bisa dibantu dengan Sampai dengan tuntas Baik Pak kita lanjut lagi ya Pak ya Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir di WhatsApp kita nih Dan untuk Anda juga bisa langsung Keluka saja Berbagai macam keluhan Anda Yang mungkin masih malu-malu Untuk telepon saya langsung Boleh di WA aja nih Di telepon 0851-5537-7024 Nanti akan langsung dijawab oleh Pak Rizal Baik Assalamualaikum Pak Rizal Saya berperluhan Perut kiri sakit Sampai ke perut bawah Kadang sesak Juga susah tidur Dan makan saya Susah tidur dan susah makan Saya sudah berobat Ada yang ngomong lambung Ada juga yang ngomong randang usus Apa perbedaannya nih Pak Wah sama seperti pembahasan kita tadi apa ya Sebenarnya tadi ini sudah kita bahas ya Bahwa memang secara umum Itu gejalanya sama Secara umum ya Perbedaannya adalah Kalau lambung itu ada terasa sakit Terutama di ulu hati Nah Kalau untuk sakit pindah-pindah di perut Itu lambung juga ada yang seperti itu Kadang sakit sebelah kiri Kadang misalnya di perut bagian bawah Atau juga sebelah kanan misalnya Seperti itu ya Kalau untuk disesek Pusing, lemas dan yang lainnya Itu mirip Jadi radang usus itu Lebih berat sedikit di atas lambung Jadi Makronis itu bisa mengakibatkan Terjadinya radang usus Cuma kalau radang usus dia tidak muncul rasa sakit di ulu hati Sebenarnya sama-sama Jadi radang usus itu terjadinya iritasi atau peradangan pada usus besar kita Sementara lambung terjadinya infeksi atau luka pada alat pencernaan kita Itu saja sih sebenarnya sih Ini tidak jauh berbeda Jadi Kalau pertanyaan ada gak Orang misalnya radang usus kena penyakit lambung Itu gak ada Tapi kalau orang lambung kena penyakit radang usus Banyak Banyak Bukan ada lagi banyak ya Pak Jadi memang ini perbedaan Dan lambung sendiri juga berbeda sebenarnya Makanya Kenapa selalu pertanyaannya adalah Kok lambung penyakit yang umum Tapi sepertinya susah sekali sembuhnya Masyarakat kita selalu menganggap bahwa lambung ya asam lambung Padahal tidak melulu itu Itu masih lambung awal Lambung itu ada mah kronis Ada mah akut Ada ker Itu juga lambung Jadi Mah kronis Misalnya mah kronis adalah mah yang sifatnya tahunan Datangnya berulang-ulang Itu mah kronis Kemudian ada mah akut Mah akut ini seseorang terkena mah langsung terasa berat Jadi dia rasa langsung perih di ulu hati Dadanya terasa panas, lemas, selera makan berkurang Perutnya juga ikut sakit Kemudian susah tidur biasanya Bahkan di beberapa kasus Rasa sakit itu tembus ke belikat belakang Kemudian pinggangnya juga terkadang terasa sakit Jadi seperti itu Baik, baik Jadi tapi insya Allah bisa dibantu sembilan antara siapa ya Baik tadi ada radang usus Atau mungkin juga lambung dan lain sebagainya nih Pas di rumah Jangan takut, jangan khawatir Kalau misalkan sudah dirasa nih Seperti tadi mungkin keluhannya sama Ada rasa sakit di perut Kadang di kiri Kadang di kanan Atau di perut bawah Ataupun yang sudah pasti nih Rasa sakitnya di ulu hati Lambung Nah jangan ditunda-tunda Segerakan saja cari solusi yang tepat untuk Anda Salah satunya juga Anda bisa datang ke sentral obatan Tertemu dengan Pak Rizal di tempat praktek tentunya Baik Kita ke yang selanjutnya lagi nih Pak Assalamualaikum Pak Rizal Salam kenal Saya mau tanya apa benar bisa mengobati penyakit kista nih Pak Nah kista betul Iya kista perempuan itu dua macam ya Yang disitu yang paling ditakutkan kista dan miung Kista itu adanya di indung telur ya Atau di dalam rahim ya Kista juga ada beberapa macam Ada endometrosis ya Kemudian simplek Ada dermait Jadi kista itu bisa di kiri Bisa di kanan Atau bahkan bisa dua-duanya Kista itu sel yang ada di penyakit tersebut adalah sel kanker Dan dia sifatnya ganas Artinya Makanya Di beberapa kasus Itu yang ada misalnya kena di kanan Misalnya katakanlah begitu ya Itu harus diangkat kan Indung telurnya Bahkan ada yang sampai rahimnya juga harus diangkat Karena kalau tidak Itu jaringannya akan semakin menyebar Sementara miung Itu adanya di uterus Uterus itu adalah di dalam vagina Di luar rahim Jadi dia berbentuk benjolan Seperti bola Jadi kalau semakin besar Dia semakin membesar di perut Jadi kalau kita tekan itu Keras Seperti benjolan bola ya Dan seperti daging yang tumbuh Jadi sifat yang ada di miung Itu adalah sifatnya jinak Tapi kalau dibiarkan Ini juga akan membesar Yang tentunya juga Akan berisiko Sama seperti kita cerita bahwa Perbedaan tumor jinak Tumor dengan kanker Kalau tumor adalah Zat yang selnya jinak Kalau kanker adalah Selnya yang ganas Artinya tumor yang ganas Itulah yang disebut kanker Jadi seperti itu Baik Tapi insya Allah bisa dibantu Sama dengan Insya Allah Nanti bisa datang langsung Kita lihat Insya Allah Akan dibantu Oke Jadi jangan khawatir Untuk ibu Nanti bisa langsung datang Ke tempat praktek aja Supaya bisa ditangani Lebih tepat lagi ya Oke Satu lagi nih ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puntur Pak Rizal Ayah saya Usia 86 tahun Sakit kepala Sama susah BAB Dan mual Gimana Pak Dan Pak Rizal Ada di Kadipaten Hari apa aja Jam berapa Nuhun Oke Baik Nanti ini di Kadipaten ya Kita tentu belum Tahu ini jenis Apa Tadi sakit apa Kepala ya Sakit kepala Susah BAB Dan mual Baik Ini nanti tentu kita lihat dulu Saya cek dulu Untuk memastikan ini penyakitnya apa Kemudian untuk jadwal saya Di Kadipaten Sekali lagi saya ada di Kadipaten Setiap hari Minggu Senin Dan Selasa Dan khusus untuk hari Selasa Saya setengah hari Atau sampai jam 1 Ada di Kadipaten Baik Jadi kalau amannya Datang hari Minggu Atau hari Senin Oke Itu saya puluh Jadi itu Baik Oke Pak Rizal Ada yang ingin disampaikan Pak Untuk Apa yang bisa di rumah Mungkin di akhir perjalanan kita Pada malam hari ini Pak Ya Yang ingin saya sampaikan Apapun penyakit Yang kita derita Barangkali kita sudah Berobat Kesana Kesini Belum juga Diberikan Kesembuhan Tetap semangat Tetap yakin Bahwa Selagi kita Berusaha Pasti ada jalan Untuk Kesembuhan Tentunya Belum tentu Tentunya belum tentu juga Tidak sembuh di Parijal Mungkin di tempat lain juga Yang penting Kita ikhtiar Dan tetap semangat Tetap yakin Insyaallah Penyakit kita akan sembuh Terima kasih Amin 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 Ya Rabbah Amin Sekali lagi bagiannya Belum sempat bergabung bersama kami Boleh langsung datang ke tempat praktek aja Baik di kota Cerobonya Yaitu di Jaya Raya Tangkil Gunung Jati Gang Bantaran Belakang di Leria Maha Tangkil Ataupun di Jaya Raya Kadipaten Jatiwangi Desa Dawan Depan Bank BI Unit Kadipaten Untuk keluarga Kadipaten Subang Sumudan Sekitarnya Dan sekali lagi Untuk di Kadipaten ya Adanya di hari Minggu Senin Untuk selasanya setengah hari Sampai jam 1 siang Dan untuk di Cerobonya Ada di hari Rabu Kamis Jumat dan 1 nih Parizalnya Akhir kata Saya Putri Dewi Sandika Bersama ku RCTW Bantuan Semoga pamit undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsu Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya